Untuk menancapkan kuku di Amerika, Rothschild mengirim seorang agen, Jacob Schiff, yang dijuluki The God of Wall Street. Jacob Schiff kemudian membiayai semua kongomerat Amerika saat ini, Rockefeller, J.P. Morgan, Citibank, Wells Fargo, U.S. Steel, semua lahir dari tangan agen Rothschild yang brilian ini. Jacob Schiff, The God of Wall Street, dari sinilah lahir apa yang kita sebut sebagai elite global. Sejak awal abad 20 itu, Rothschild lebih banyak ada di belakang layar, yang tampil dominan adalah Rockefeller dan J.P. Morgan. Jangan harap lihat nama-nama mereka sebagai daftar orang terkaya dunia versi Forbes, Fortune, dan lain-lain. Itu semua dihitung dari pajak. Elite global justru menyembunyikan aset-aset mereka. Mereka yang punya bambang di Swiss, Cayman Island, dan lain-lain. Sorga penyimpanan uang bagi para koruptor dan mafia. Seperti dijelaskan di awal, setelah konsesi Second Bank of U.S. berakhir 1835, Amerika tak lagi memiliki bank sentral. Uang dolar diterbitkan oleh bank-bank daerah dan oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya Amerika punya bank sentral swasta lagi? Elite global menerapkan strategi menciptakan kekacauan untuk mengegolkan agenda. Order out of chaos. Taktiknya adalah problem, reaksi, solusi. Bikin problem atau krisis. Rekayasa reaksi, propaganda lewat media. Dan pura-pura menawarkan solusi. Padahal solusi itu adalah agenda yang sudah dirancang dari awal. Bankster ini sama seperti preman pinggir jalan. Bagaimana caranya supaya preman dapat duit dari kendaraan yang lewat? Dia bikin problem. Kebar paku di jalan. Begitu ada kendaraan kempes, bannya kena paku, dia bereaksi, pura-pura menawarkan solusi. Jasa tambal bank, sambil ketok minta harga tinggi. Padahal memang itu agendanya dari awal. Taktik membuat bank sentral swasta persis seperti itu. Amerika sudah 75 tahun tak punya bank sentral sejak dibubarkan tahun 1835. Bagaimana caranya supaya ada bank sentral swasta lagi? Problem, reaction, solution. Tahun 1907, mereka bikin problem. Jacob Schiff pidato di Kongres. Kalau tak ada bank sentral, maka perekonomian Amerika akan runtuh. Setelah itu, J.P. Morgan dan Rockefeller bikin isu seolah-olah ada bank yang kesulitan likuiditas. Tercipta laras beneran. Panik 1907. Begitu mudahnya membohongi orang-orang sebab J.P. Morgan dan Rockefeller memiliki media-media cetak. Rakyat Amerika panik. Tercuci otaknya. Memang betul harus ada bank sentral, pikir mereka. Maka ditunjuklah Nelson Aldrich, mertua Rockefeller, sebagai ketua komite penyusuran undang-undang bank sentral di Senat. Cerita selanjutnya adalah apa yang Anda saksikan di awal episode ini. Itu sebabnya, undang-undang Federal Reserve 1913 disetujui. Janji sorga untuk menstabilkan monotera dan mengembangkan bisnis. Hasilnya, langsung perang dunia satu beberapa bulan kemudian, 1914. Tak akan ada perang dunia jika tak ada yang mendesain. Order out of chaos. Problem, reaction, solution. Apa gendara keesah perang dunia satu? Dendam lama Rusia. Kulingkan kerajaan Rusia. Bunuh Sar beserta keluarganya. Sebuah negara tak bisa disebut sebagai negara yang berdaulat jika tak ada pengakuan dari negara lain. Begitu pula dengan negara baru, Komunis Uni Soviet. Coba Anda cek, negara mana yang pertama kali menakui kedaulatan Uni Soviet? Inggris, tahun 1922. Negeri Nathan Rothschild. Sumpahnya terkabul untuk membunuh Sar beserta keluarganya. Soviet adalah negara rekayasa ciptaan Rothschild lewat paham komunisme yang diciptakan oleh cucu sepupu istri Nathan Rothschild, Karl Marx. Jadi jangan heran jika Soviet dan Amerika Serikat kompak sama-sama bikin space program palsu. Program makasal luar dibutuhkan oleh para elit di Amerika dan di Soviet supaya anggaran defisit dan utang pada bank sentral swasta. Mereka tak peduli dengan rakyatnya. Begitu Soviet bangkrut tahun 1989, coba lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Gorbachev. New World Order. Dunia ini Panggung sandi warga Ceritanya mudah berubah Masih heran mereka buang suara satelit. Bank adalah jantung perekonomian. Cetak duit yang banyak. Salurkan kredit bunga rendah ke masyarakat. Tentu orang senang, punya banyak duit. Semua berhutang ke bank, menjaminkan rumah dan aset-asetnya. Setelah itu, ketatkan likuiditas. Naikkan suku bunga. Macetlah semua kredit. Barang mencinta aset bayar. Peristiwa ini disebut The Great Depression. In the 1920s, Americans were enjoying the fruits of a new prosperity. For those who had money, it was a time to get rich quick. Believing they could only win, a million Americans had their money in the stock exchange. In just four years, their shares roared up 400%. Then, on the morning of October the 24th, 1929, the unthinkable happened. It was just down, down, down. It kept the market kept going down. Peristiwa panik 1907 terulang kembali, jadi The Great Depression 1929. Krisis ekonomi diciptakan dengan menarik uang dari peredaran. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York stock exchange and market prices. Krisis ekonomi diciptakan dengan menarik uang dari peredaran. Jurusnya itu-itu juga. Mereka dengan mudah bisa melakukan itu berulang-ulang karena kita semua adalah pelupa yang naif. The crash affected people far beyond Wall Street. The greatest victims were not the wealthy, but working people around the world. Capitalism had promised progress and prosperity for all. Instead, it delivered mass unemployment and the breadline. Within a year, two and a half million had lost their jobs. Mereka tak punya belas kasihan. Mereka merasa ditakdirkan untuk menjadi Tuhan di dunia dan kita semua adalah budak-budaknya. Sekte Iblis, Illuminati. Di Chicago, the new core tore the wooden blocks from the city streets to use as fuel. Amerika sudah bangkrut dari tahun 1929. Katanya Bank Central didilikan tahun 1913 untuk menjaga perekonomian. Yang ada justru merampok rakyatnya sendiri. Apakah bangsa Amerika sebodoh itu? Bukan masalah bodoh atau pintar, tapi karena percaya dan mengikuti sistem yang dibuat oleh elit global yang sengaja dirancang untuk menguntungkan mereka dengan merugikan semua umat manusia di dunia. Waktu Great Depression 1929-1933 itu, para petani memanggul senapan untuk melawan bankir yang datang untuk menyita aset mereka. Zaman itu, bandit perampok bank menjadi pahlawan, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. John Willinger contohnya. Setelah saya merampok bank, ia berbaur dengan masyarakat. Dan tak ada masyarakat yang mengadukannya pada polisi, karena perampok bank itu dianggap sebagai pahlawan yang melawan sistem yang korup. Para bankster ini belum puas dengan menyita aset-aset rakyat yang dijaminkan ke bank. Mereka tambah dengan merampok emas milik rakyat. Caranya, lewat Kepres yang diterbitkan oleh Presiden Roosevelt, salah satu pentolan Illuminati. Rakyat harus menyerahkan emas yang dimilikinya dengan alasan untuk menyelamatkan perekonomian. Ancaman hukuman penjara 10 tahun. Ini adalah perampokan yang luar biasa. Kebohongan nasa dan setelit tak ada apa-apa aja dibanding semua ini. Di era Presiden Roosevelt inilah, tahun 1933, diterbitkan lembaran dolar baru yang masih digunakan sampai sekarang. Piramida terpancung, all seeing eye, dajau bermata satu. Gambar-gambar itu bukan budaya Amerika. Jika Anda melihat kamus, Anda akan paham arti anagram. Rahasia huruf kata yang diajak di beberapa kalimat. Pada kalimat yang tertera di lembar dolar itu, Anda akan menemukan anagram. Nation. Novus Ordo Seclorum. New Order of the Ages. New World Order. Gambar-gambar itu sama sekali bukan budaya Amerika, tapi budaya Sekte Iblis Illuminati. Ini menunjukkan bahwa tahun yang tertera di situ, 1776, bukan mengacu pada hari kemerdekaan Amerika, tapi pada hari lahir Illuminati, 1 Mei 1776. Figur Presiden Roosevelt ini, berkacamata dan mengisah pipa, oleh orang-orang Inggris, dijadikan parodi sebagai penjahat Batman. Penguin. Erot Global belum puas dengan semua itu. Maka dirajanglah perang dunia kedua, yang meletus masih dalam era Presiden Roosevelt. Problem, Reaction, Solusion. Apa tidak tersendunia seolah-olah menjadi solusi perang dunia dua? Dibentuklah tiga wadan yang suci dari yang suci dunia saat ini. The Holy of Holies, PBB, World Bank, dan IMF. Kebawangan Nasdaq dan Satri tak ada apa-apanya dibanding ini. Coba Anda perhatikan, setelah berdirinya PBB 1945, justru lebih banyak perang yang terjadi. Perang Israel-Palestina, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Kongo, Zanzibar, Ethiopia, Bosnia, Perang Teluk, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Perang adalah uang. proyek besar bagi kontraktor perang dan industri militer. Dengan adanya perang, anggaran negara menjadi defisit, utang pada bank sentra swasta. Perang adalah strategi JITU untuk pemusnahan ras, genocide, depopulasi, program penyedikitan umat manusia. Itu sebabnya Presiden kita, Soekarno, keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Karena ia tahu, lembaga yang suci dari yang suci itu adalah Sandiwara Belaka. Perpanjangan tangan dari para elit yang ia sebut sebagai nekoli, neokolonialisme dan imperialisme, penjajahan gaya baru. Gedung PBB yang megah di New York itu, dibangun di atas tanah hibah dari Rockefeller tahun 1948. Sebagai hadiah atas pengakuan PBB terhadap negara boneka Israel, yang didirikan oleh para elit untuk memecah belah dua saudara keturunan Nabi Ibrahim, Bani Ismail dan Bani Israel. Coba anda perhatikan, sejak ada World Bank dan IMF 1945, justru lebih banyak krisis ekonomi yang terjadi. Padahal jurusnya sama saja. Krisis ekonomi diciptakan dengan menarik uang dari peredaran. Persis seperti yang terjadi pada Panic 1907 dan The Great Depression 1929. Semua orang tahu, krisis moneter Asia 1998 terjadi akibat ulah spekulan. Mereka tak peduli mata uang Asia hancur, pabrik-pabrik tutup, PHK dan pengangguran. Dan, bentapa naifnya, ketika George Soros datang ke Indonesia, orang menyambutnya dengan karpet merah dan mengelolukannya sebagai orang kaya yang sukses. Ketika terjadi lagi krisis 10 tahun kemudian, 2008, orang sedunia kaget lagi. Padahal jurusnya itu juga. Ekonomi dibiarkan menggelembung, setelah itu dibuatkan memicu, hingga semuanya runtuh. Terima kasih telah menonton!